Kisah Empat Lilin Dalam suatu ruangan yang gelap, terdapat empat lilin yang menyala dengan terangnya, sehingga mampu menerangi dan menghalau kegelapan seluruh isi ruangan tersebut. Kisah Empat Lilin yang menyala itu sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan di antara mereka. Lilin pertama berkata, Aku adalah damai, namun manusia tak mampu menjagaku, maka lebih baik aku mematikan diriku saja. Demikianlah sedikit demi sedikit sang Lilin padam. Lilin kedua berkata, Aku adalah iman, sayang aku tak berguna lagi, manusia tak mau mengenalku, manusia lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Jadi, tak ada lagi gunanya, aku tetap menyala. Begitu selesai bicara, Tiupan angin memadamkannya. Kemudian, dengan sedih, Dengan sedih giliran Lilin ketika berbicara, Aku adalah cinta. Aku tak mampu lagi untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Dan mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya, membenci keluarganya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah Lilin ketiga. Tanpa terduga, seorang anak kecil masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga Lilin telah padam. Karena takut akan kegelapan itu, ia berkata, Eh, apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan. Lalu, sang anak kecil itu menangis terseduh-seduh. Lalu, dengan terharu, Lilin keempat berkata, Jangan takut. Janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, Kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga Lilin lainnya. Perkenalkan, aku adalah harapan. Dengan mata bersinar, sang anak mengambil Lilin harapan. Lalu menyalakan kembali ketiga Lilin lainnya. Saudara-saudariku yang terkasih. Sesuatu yang tidak pernah mati dalam diri kita adalah harapan. Ya, benar. Harapan yang ada dalam hati kita. Dan masing-masing kita adalah alat. Seperti anak kecil tersebut. Yang dalam situasi apapun, dengan penuh pengharapan, Mampu menghidupkan kembali iman, damai, dan cinta. Jangan sampai padam. Karena dengan pengharapan itu, Engkau akan dapat menghidupkan kembali Semangat iman, damai, dan cinta dalam hidupmu. Berkah dalam kusti. Amin.